Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Yes Hari ini kita akan belajar Dengan tema lingkungan Subtema binatang Nah Karena kita akan belajar tentang binatang di lingkungan kita Anak-anak mungkin bisa menyebutkan salah satu binatang yang ada di sekitar kita Contohnya Ada binatang peliharaan Kemudian ada binatang yang memang berterbangan di sekitar kita Contohnya Binatang peliharaan itu ada ikan Kemudian ada kura-kura Ada kucing Kemudian ada pelinci dan lain sebagainya Kalau lingkungan kita yang ada binatang-binatang itu yang biasanya berterbangan Misalkan ada pupu-pupu Kemudian ada belang-lang Ada kepi dan lain sebagainya Sebelum kita belajar Anak-anak hari ini kita harus berdoa dulu Supaya kita diberikan kemudahan dan pelancaran dalam Mengingat-ingat pelajaran kita hari ini Yuk kita mulai doanya Bismillahirrahmanirrahim Dari bahan-bahan yang ada di lingkungan kita Yang pertama Kita ada lihat di sekitar kita ada daun-daun Daun-daun itu ada yang hijau Kemudian ada yang sudah tua Mengering Warnanya kuning Kemudian Dan macam-macam bentuk dari daun-daun itu Nah dari macam-macam bentuk daun itu Nanti bisa kita buat sebuah kolase binatang yang kita inginkan Contohnya nanti guru akan membuat binatang Kura-kura dari daun yang ada di sekitar kita Nah sebelum kita belajar itu Yuk kita cari daun-daunnya Sampai jumpa Ini adalah daun-daun yang kita ambil tadi Nah sebelum kita berkreasi Kita mau menyebutkan dulu bahan-bahan yang kita pakai hari ini Yang pertama Puting Yang kedua Daun yang ini tadi Yang ketiga Ada lem Kemudian ada spidol Dan kertas Yuk kita mulai Pelajarnya Langkah pertama Kita ambil daun yang agak besar Kita gunakan untuk badannya kura-kura Kemudian ini untuk kakinya kura-kura Kakinya kura-kura ada empat Jadi kita ambil daun Daunnya Empat lembar yang agak kecil Kemudian untuk kepala Setelah selesai Kita siapkan daun-daunnya Maka kita akan Lem Daun yang paling besar Untuk badannya kura-kura Si lem Yang rata Yang banyak ya Lemnya juga lem Fog Supaya lengket Kura-kura kertas Kemudian kita berikan kakinya Kemudian kita kasih lem Kemudian kita Yang atas Kemudian kita kasih kepalanya Setelah kita selesai menempelkan Dan kita beri mata Matanya kura-kura Kita kasih disini Sudah selesai Sudah selesai Kita menghias Lingkungan Kura-kura Kura-kura itu Sukanya di mana ya Kita ambil daun yang masih Daun yang tadi Yang kita ambil di sekitar kita Untuk menghiasnya Kura-kura Kura malam Kita beri mata Kita ambil dan Kura-kura 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 Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati